teman-teman lagi kegiatan aku hari ini nah disini aku mau ambil pupuk karena hari ini aku mau pergi pupuk tanaman karena kemarin sore itu hujan deras seperti ini ya teman-teman nah ini tuh videonya aku ambil kemarin sore sekitar kalau gak salah jam 4 sore nah disini tuh masya Allah hujan deras banget ya ini sudah lama kita tunggu-tunggu hai assalamualaikum bunda selamat pagi teman-teman aktivitas aku hari ini ya nah disini aku sudah bawa ember karena embernya ini kita mau isi pupuk oke kita let's go tapi sebelum aku ke kebun ini aku mau ambil dulu peralatan aku ya teman-teman karena kalau habis hujan terus langsung panas seperti ini biasanya tuh hawanya beda kayak gitu panas banget ke muka jadi kita harus pakai perlindungan seperti itu ya teman-teman nah disini aku sudah pakai topi jadi waktunya kita berangkat ke kebun es tapi sebelum kita berangkat ke kebun ini tuh embernya kita isi dulu dengan pupuk nah disini karena pupuknya tuh lumayan agak keras jadi kita hancur-hancurin dulu ya teman-teman ya teman-teman gimana aktivitas kalian semua hari ini semoga lancar-lancar aja ya amin nah ini videonya aku di sekitar jam 8 pagi Masya Allah baru jam 8 pagi sudah panas lagi oke disini kita sudah ngambil pupuk secukupnya jadi mari let's go disini Masya Allah karena kemarin tuh angin kencang banget jadi ini tuh pohon papayanya tumbang seperti itu ya teman-teman nah kemarin tuh memang hujan tuh benar-benar deras banget disertai juga angin yang kencang jadi pohon pisang juga disampai rumah tuh dua pohon tuh tumbang oke kita lanjut lagi ke video disini aku sudah bereaksi aja ya disini kita gali-gali dulu nah disini juga kalau cabai mau dikasih pupuk seperti ini tuh kita harus gali-gali dulu satu jengkal jaraknya dari pohon cabai kenapa dikasih jarak satu jengkal seperti itu supaya nanti cabainya tuh gak kaget seperti itu ya teman-teman nah disini jangan salpo dengan kakiku yang gak pake sandal soalnya kalau habis tujan seperti ini kan ini tuh tanah becek banget jadi kalau pake sandal tuh bekalan putus teman-teman nah oke kita lanjut lagi ke video disini kita langsung pupuk-pupukin semua nah disini aku pupuk sendirian karena Pak Suami tuh ada kerjaan pagi ini jadi aku yang pupuk sendirian gak apa-apa ya kita tuh saling membantu kayak gitu ya teman-teman dan beginilah pekerjaan kita kalau di kampung dan bukan cuma laki-laki yang turun ke kebun ya intinya saling membantu kayak gitu ya Soami istri tuh saling membantu dan anak-anak aku juga kadang ikut bantuin nanam-nanam seperti itu ya teman-teman ya kita tuh harus ngajarin anak-anak kita daripada selalu tinggal di rumah main hp terus eh masa ulang mata nanak tak bunda oke kita lanjut ke video ayo siapa disini juga yang suka berkebun dan siapa disini yang suka pergi mah pupuk kalau kami ya sudah hal biasa ya teman-teman karena apalagi kalau saya bunda dari kecil tuh sudah menjadi orang kampung jadi ini bukan hal yang luar biasa lagi pokoknya ini sudah biasa-biasa menurut aku dan jujur banget ya teman-teman aku tuh dulu sering banget ikut mak doros teman-teman potong-potong padi seperti itu pokoknya kalau masalah itu sudah aku makan semua dari kecil oke kita lanjut ke video disini juga sudah sebagian itu cabainya aku pupukin oh ya teman-teman gimana harga cabai di tempat kalian apa sudah mahal apa belum kalau disini sudah lumayan mahal tapi ya lumayan mahal tapi buah cabai disini gak ada ya gak gitu lah ya bunda kadang banyak buahnya tapi harganya murah pas mahal eh buahnya pada gak ada tapi ya selalu disyukurin dinikmatin aja ini nanti aku mumpul sampai dua baris aja ya teman-teman soalnya hari ini tuh karena panas banget dan disini aku habis beberes juga tadi belum sempat nyuci pirim belum sempat cucian dan aku belum sempat memasak jadi nanti kalau habis memupuk ini kita let's go mencari sayuran oke teman-teman itu sudah selesai nanti sore baru kita lanjut lagi ini aku mau pergi mencari sayuran dulu ya teman-teman karena aku tadi belum masak dan disini kita sudah mau pulang dulu simpan semua ini alat-alat yang aku pakai disini juga ada terong aku yang satu pohon sekalian nanti aku kasih pupuk nah disini sudah ada juga terong yang sudah dijemur kemarin tinggal kita belah nanti terus kita jemurin lagi buat kita bikin bibik oke kita let's go mencari sayuran nah Masya Allah cuma mau pukul satu dua baris aja itu sudah panas banget nah ini videonya aku tersekitar jam 9 lewat mau jam 10 nah disini aku mau ambil buah nangka ya teman-teman buah nangka ini tuh sebenarnya bukan untuk sayuran buah nangka ini yang bagus banget kalau sudah matang teman-teman karena aku bingung mau masak sayur apa jadi aku ambil satu buah yang paling dibawa dan ini let's go aja kita pulang ini aku mau masak sayur nangka hari ini ya teman-teman oke lanjut dan jangan salpoh yang disamping aku kayu-kayu yang berhamburan itu kemarin kita cari sabun mandi yang dibawa lari sama tikus Masya Allah tikus itu biar sabun mandi dibawa lari juga karena saya ketemu mandi dan sabun mandi itu baru satu kali kita pakai jadi sayang banget kalau nggak dicari jadi kita bongkar-bongkar kayunya itu dan Alhamdulillah kita dapat sabunnya oke kita lanjut ke video dan skip aja ini aku sudah sampai di tempat masak aku ya bunda tapi sebelum kita masak-masak ini aku mau cuci kaki dulu nah ini tuh Masya Allah kaki aku tuh penuh tanah oke sudah bersih kakinya jadi mari kita mau masak nasi dulu karena aku tuh belum masak nasi dan sebelum aku masak-masak ini aku mau istirahat sebentar ya teman-teman karena disini aku capek banget dan mau minum air dulu oh ya teman-teman ini videonya aku bagi dua jadi jangan lupa nonton parduannya ya video ini sambungan dari video aku yang kemarin jadi nonton ki dulu yang video kemarin biar nyambung hai assalamualaikum bunda selamat pagi gimana aktivitas setahari ini semoga lancar-lancar aja ya amin nah disini skip aja ya teman-teman disini tuh buah nangkanya sudah aku kupas cuman aku gak videoin karena takutnya nanti kena pelanggaran dari Ometa karena Ometa sekarang tuh lagi sensitif banget oke nah disini aku langsung aja cuci bersih nah ini nanti tuh buah nangkanya aku mau masak sayur bening aja nah ini tuh videonya aku tuh sekitar jam 10 pagi dan Masya Allah itu sudah panas banget oke let's go nah disini juga nasinya sudah aku tadi masak ya teman-teman tinggal kita aduk-aduk disini juga nasinya sudah aku sirami nah hari ini tuh aku gak masak lagi nasi sama singkong karena Alhamdulillah kemarin kita tuh baru beli beras dan ngelagian juga aku hari ini tuh males banget ke kebun lagi cabut singkong nah ada salah satu kemarin netizen tuh komen seperti ini banyak banget dimasak bunda aku aja ketanya 4 orang seitu aku masak setengah liter sampai malam Masya Allah itu masak makannya tuh seperti apa ya teman-teman karena kami tuh bikin setengah liter itu cuma satu kali makan aja oke kita let's go lagi ke bunda dan pas aku tadi ambil daun singkong itu gak kerekam bunda Masya Allah kayak gitu lah ya bunda kalau kita sambil ngambil video sambil juga kita sendiri semuanya kita sendiri kayak gitu lah ya bunda dan ini skip aja aku sudah sampai di dapur kayu aku pastinya ini sudah matang jadi kita angkat dulu baru kita naikkan wajan karena disini tuh panci aku semuanya ada di atas rumah disini kita pakai wajan aja yang ada di bawah rumah dan disini skip aja airnya sudah mendidih jadi kita masukkan aja buah nangka yang sudah kita cuci bersih nah kita tutup dulu ya teman-teman sampai mendidih dan ini skip aja sudah setengah empuk jadi kita masukkan juga daun singkongnya yang sudah kita cuci bersih lanjut kita masukkan bumbu yang sudah kita tumis nah bumbu yang aku halusin tadi ini bunda cuma bawang merah bawang putih terus ada kamire juga secukupnya itu kita tumbuh halus terus kita tumis dan disini kita lanjut karena ini sudah empuk ya teman-teman jadi ini aku mau masukkan talok bokanya atau ampas minyak kelapa yang aku bikin kemarin Masya Allah masa sayur apa aja kalau ada tuh talok boka bunda atau ampas minyak atau tai bokak itu merasa bunda nama lunra dan skip aja ini aku sudah sampai di atas rumah dan ini tuh sayurnya sudah aku masukkan di dalam mangkok jadi lanjut kita bikin sambal yang sederhana banget usah terlalu pakai neko-neko disini kita cuma pakai cabai rawit sama garam dan fixin cukup itu aja teman-teman nah disini sudah halus jadi kita mau juga bikin martabat yang gak pakai telur ini aku pakai tepung terigu aja ya teman-teman sama mie eko ya teman-teman ini tuh minyak sudah aku rebus ya teman-teman juga memasak tuh makin lama jadi disini aku skip-skip aja videonya ya teman-teman nah disini masakan aku sudah selesai masakan sederhana aja tapi menurut aku ini tuh Masya Allah nikmatnya luar biasa dan ini aku bersyukur banget kalau aku mau masak apa-apapun itu anak aku tuh suka juga jadi itulah rasa bersyukur banget kita jadi orang tua karena kehidupan orang tuh beda-beda ya sayang dan ada juga sih rumahnya tuh terlalu bagus-bagus rumah saja diperbaiki tapi masalah makanan itu no 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 eh oke kita lanjut ke masakanku yang sederhana tapi marah sepundaini aku juga suka sama prinsip bapak itu bapak aku sama kakak aku dulu tuh walaupun rumah kami itu sederhana banget tapi mereka tuh selalu apa namanya pelihara ayam, bebek, dan itik kayak gitu dan itu seingat aku tuh kakak itu gak pernah jual kayak bebeknya itu kayak ayamnya dan bapak juga sering kayak gitu ya teman-teman jadi kalau kita anak-anaknya ini pengen lagi makan kayak ayam ke bebek itu bapak itu selalu ambilkan kita untuk dibakar kita potong kayak gitu kita bakar kita makan sama-sama dan aku tuh selalu ingat masakan bapak itu yang dimasak air kayak gitu aja tapi pokoknya merasa bunda apalagi kalau dibikin kapurum merasa sekali bunda nah disini aku sudah makan makanan tapi selalu cari ikan nasi karena jujur aku tuh gak bisa banget kalau gak ada ikan nasi tapi mau diapakan ikan nasi di kulkas sudah dan jujur ya teman-teman aku tuh suka ikan nasi pas nikah sama suami aku karena memang ya tiap hari tuh mamak-mamak bu orang di rumah tuh suka makan ikan nasi jadi ikut-ikutan juga Masya Allah enak banget oke lah bunda karena durasi videonya sudah mau habis dan maaf banget ya bunda kalau ada kata-kata aku yang salah di dalam video ini karena aku tuh lagi lemas banget terekam suara jadi maklumin aja cuman aku tuh selalu memenuhi persyaratan dari Ometa karena cuma satu hari aja kita libur dari perkonten Masya Allah itu kita bisa dapat rapot merah lagi oke lah bunda karena durasi videonya sudah mau habis jadi waktunya aku pamit terima kasih banyak yang sudah nonton sampai ketemu lagi di vlog aku yang selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati